Salah satu alasannya, dan sepertinya untuk Sunhawk sekarang, pesawatnya membagi dengan adil dari sebelah kanan atas ke arah kiri bawah. Ini harusnya semua tim dapat dengan sangat mudah mencapai tujuan mereka masing-masing, dan kali ini harusnya untuk Sunhawk ya. Lepitnya lebih siap juga sih. Tadi kan agak ngegocek sama zonanya ya, dimana semua menuju ke arah camp alpha. Semua udah ngehold camp alpha atau ngebut camp, jadi dia menuju ke arah tambang. Langsung ngegocek semua turun rame-rame. Kalau sekarang sih kayaknya merata banget sih, yang mau turun di camp Carly turun, yang mau ke arah sahmi turun sahmi, yang mau tambang-tambang, tinggal lihat cirkelnya ke arah mana. Betul, karena balik lagi ya kalau kita bermain di Sunhawk, kadang-kadang tempat turun di awal-awal itu random banget. Karena lu mau looting di tempat-tempat kecil juga, di luar camp Charlie tuh ada banyak rumah-rumah kecil kan. Lu mau turun sana pun bisa, gak masalah. Lu mau turunin docks juga gak masalah, tapi kalau di beberapa tempat lain, tempat-tempat gede itu bakal challenge dengan tempat-tempat lain. Kita bakal juga kan beberapa tim sudah turun ke area mereka masing-masing untuk BTR Arof, mereka mengambil tempat yang dulu BTR Arof ambil. Tapi ditinggalkan sejak Spring Split, ditinggalkan. Betul, dan Onyx langsung mendapatkan first blood mereka tadi, walaupun gue kurang mau perhatikan masalah kill fit-nya di 2i. Sepertinya bakal diusir mundur lagi di Getron, lagi dan lagi. Mereka komit dengan apa yang sudah mereka katakan di interview kita tadi. Eh gak boleh ngomongin, tapi yang di nabrak. Oh iya gak boleh ya. Gak boleh. Oke. Kita gak boleh kasih tau kalau BTR berencana untuk nabrak pahinannya. Iya gak boleh. Gak boleh tau kalau misalkan BTR ini tadi agak sedikit pengen menghalangi salah satu tim yang biasanya turun di pahinan. Iya. Gak boleh kasih tau. Gak boleh, jangan. Nanti timnya tau soalnya. Iya entar kalau timnya ditranslatin, ngerti dia. Iya, bahaya banget. Tapi dari 2B bakal mengejar GC. Oh ngeliat satu seperti tidak dekatnya hampir mendapatkan satu cukup low tapi ada 2 pemain di bagian dalamnya. Dia harus keluar dan mengatur ritmenya lagi. Bakal ada satu orang jump shoot dari Latte 2. Perfect. I'm done langsung. Nat dipulangkan ke arah lobby. Wait itu Nat kayaknya baru main deh. Enggak, udah ada. Bentar apa gue yang gak inget namanya dia? Enggak, lu lupa. Emang udah ada Nat JR. Udah ada, udah ada. Masa sih? Apa karena jarang gue omongin gue jadi gak ngehitu ada player nickname-nya itu ya? Kita jarang ngeliatin si GC deh. Natnya si Eki mulu gitu kan. Ekinya mulu. Karena Eki ini udah terniang-niang di kepala gue dengan namanya gitu. Eki. TG13 tuh sering. Betul, itu sering kesorot juga. Si Nat ada, kok berapa kali dia main deh. Gue gak tau ya apakah dia emang berapa kali tuker atau gimana. Tapi berapa kali gue liat dia main emang. Oke berarti gue yang halu. Padahal kita tidak digantiin ya. Case-nya kita berdua terus. Tapi gue tidak terlalu memperhatikan untuk Nat JR. Mungkin karena itu. Karena jarang kesorot juga kali ya. Karena yang lebih kesorot seringnya kan tadi seperti nickname-nya yang kita lihat. Eki kembang juga. Helm level 7 loh tadi lo. Jarang-jarang lo. Gak ditembak helmnya. Incer badan aja. Kepalanya kuat. Badannya gak kuat. Keras. Ini tebein. Lu udah pake kepala itu sama dia. Kebalikannya kura-kura ya. Kalo kura-kura. Pake tempurung gak? Pake tempurung. Badannya yang keras. Kalo ini, palanya yang keras tadi. Dan musuh pinter. Ngincernya badan daripada kepala. Itu sekeras orang-orang yang gue ketemu kalo lagi main turnamen tuh. Ayamnya keras-keras. Wah ayamnya keras-keras ya. Gue kira sekeras orang-orang yang jadi karbitan. Kenapa? Ketikannya keras-keras. Keyboardnya keras gitu loh. Makanya dia ngetiknya emosi. Gara-gara mau ngetik aja susah keyboardnya keras. Tengah-tengah ngetik suka mukul keyboard. Nah itu dia. Apanya pas BTR Chicken. Wah itu keyboardnya makin keras lagi kayaknya. Enggak, dihapus. Oh dihapus. Ketik Indo Prahit. Oh berubah ya. Berubah. Dia baru ketik kan. Dia kira kan udah tinggal 4 lawan 4 tuh BTR sama lawannya. Atau tim-tim Indo lain-lain lawannya. Dia ngetik-ngetik tuh. Lagian tadi mainnya gini-gini. Pas udah chicken dikebuk keyboard sekali. Dihapus. Oh. Hashtag Indo Prahit. Langsung berubah ya. Berubah. Emang dasar. Carbitan. Carbitan ya. Onyx udah memecah poin telur mereka tadi. Menjadi satu poin. Dan dapetnya first blood juga di game kali ini. Betul sekali. Dan kali ini kayaknya mereka langsung melakukan rotasi cepat. Dan ada statistik dari Fredo. 93,9 meter. Iya ini lumayan jauh juga tembakannya. Dan kita bakal lihat sementara waktu ini ya. Dari kill dan damage juga Fredo. Itu gede banget. Dan Fredo kalo lu perhatian. Dia tadi killnya itu lumayan banyak. Tapi damagenya gede banget. Emang. Makanya dia bisa masuk di top 5 kan. Betul. Dengan jumlah kill dan damage yang dia sumbangkan itu sangat-sangat banyak. Morph juga melakukan rotasi cepat kali ini. Morph gak di bootcamp. Dia turun berarti main scrapping. Dia ngambil ruins kayaknya. Oke. Jadi dia gak jadi main kayak Aura. Iya. Agak sedikit menurunkan tempo ya. Karena emang tinggal 2 round lagi Morph gak pengen main-main lagi. Daripada mereka commit fight sama box. Karena commit fight di bootcamp ini antara lu yang mau offensive atau lu yang defensive. Sementara beberapa kali kita ngelihat permainan Morph. Ketika menghadapi satu pendatang baru di bootcamp. Mereka lebih bermain defensive daripada offensive. Betul. Sebenernya masalah utamanya itu ketika mereka lagi fight. Lagi asik-asiknya fight. Di pick off sama tim lain. Digangguin sama tim lain. Dan mereka hampir selalu tuh udah mau menang. Dibikin kalah sama tim lain. Entah GC lah. Entah tim lain dateng lah. Illuminate. Selalu ngungguin mereka. Tapi kali ini. Dari arah perbukitan Morph akan di HBD oleh tim Aura Q. Dapatkah mereka balikin keadaan. Harusnya bisa sih kalau ngelihat kondisi yang sekarang. Apalagi tadi udah kepancing juga. Mungkin dari dua tim lainnya. Lihat. Wah better the chicken. Kita harus mendapatkan chicken juga. Tapi Zabrol kepotong rotasinya. Ada tim Aura Q yang mengamankan bagian perbukitan. Setelah diusir oleh Bigetron dari Arapainan kali ini. Satu berhasil diamankan. Tiga orang di bagian high ground. Bakal di set up. Lempar langsung ke bagian atas. Harusnya bisa mendapatkan satu di match. Dia bakal sedikit mencicil Ernie. Masih bisa menghindari. Dan bakal dilempar Molotov. Untuk utility berikutnya yang dilemparkan oleh Morph. Karatim Aura Q. Sebenarnya dengan arah Jeksi kali ini. Dan Jeksi udah masih dapat untuk menutup angle shot. Dari seorang beer sebelah sekalian. Kita bakal lihat mengeluarkan burial. Belum mencari titik celah dari pertahanan tim Morph. Yang tinggal menyisakan tiga player lagi. Di belakangnya Morph masih ada tim Blacklist juga. Yang mungkin akan mengganggu pergerakan tim Morph. Ya. Kalau kita ngelihat dari Aura Q. Lutingan mereka benar-benar lo parah. Bahkan ada yang belum megang tas. Helm ada yang masih bolong. Bahkan sebagus-bagusnya. Defensif yang mereka punya. Itu hanya ada fast dan juga helm level 1. Belum ada tas. Dan gue yakin peluru mereka juga terbatas. Ini tidak diuntungkan untuk tim Ararku. Tapi untuk dari segi positioning. Ararku unggul. Morph yang dirugikan sekarang. Karena tadi. Keon udah punya angle ke Aranomersi. Belum ditembak dengan scope. Empatnya masih dipantau. Belum ada tembakan-tembakan. Dan bakal dikecil. Langsung satu orang diamankan. Dua orang melakukan tembakan. Dengan timing yang bersamaan. No mercy. Tidak bisa bernafas lebih lemah lagi. Perubahan seperti Morph akan terjepit. Dari dua sisi sekaligus Ararku. Dan juga Blacklist kali ini. Jinan. Lihat mesti di kanan. Yap. Ini benar-benar low looting untuk tim Ararku. Tapi mereka unggul. Karena mereka punya high ground yang lebih baik. Dibandingkan tim-tim lain. Dan berusaha naik ke arah Ararku. Pertanyaan game kali ini kita bakal lihat Matthew kembali pulangkan. Kali ini di awal-awal permainan. Dapatkah tim Onyx meraih hasil positif di dua game terakhir ini? Yes. Dan Morph masih bertahan di bagian bawah. Mereka turun lagi dari area perbukitannya. Sementara Onyx dalam posisi yang tertekan. Mereka terpantau oleh dua tim. Sekaligus. Sekaligus secara bersamaan. Tinggal dua orang lagi. Harusnya dari Onyx dan KP berhasil sedikit mendapatkan trade. Ada eyeshot dari Secret yang berhasil diamankan. Walaupun masih kenok setidaknya. Onyx sudah mulai melakukan counter fight-nya dengan Secret dan juga Illuminate. Betul banget dengan KP. Dapatkah dia menyelamatkan seorang afir loh karena ini? Agak jauh tapi bisa kalau dia sampai berlari ke arah luar. Illuminate akan join the fight juga untuk menumbangkan tim Onyx. Sementara waktu ini dari Matoy juga akan langsung ke depan untuk membuka jalur ke arah Onyx. Yap. Itu masih bisa di revive. Yang bikin repot cuma karena ada Illuminate-nya. Jadi ketika KP pengen menyelamatin. View-nya bakal kebuka jelas banget. Plus ada Yudu Gang yang bakal datang. Ini Onyx kesanwits oleh tiga tim. Secret, Yudu dan juga Illuminate yang berada di sekitarnya KP Last Man Standing. Setelah mereka tadi mendapatkan pecahan telur pertama. KP yang tadi membuka dengan first blow untuk Onyx. Iya. Dan tersisa seorang diri KP-nya lagi juga. Apakah gue bakal lihat dari KP kali ini? Dia bakal bertahan sendirian. Dan apakah dia keluar dari jeratan tim Secret kali ini ya? Yang udah menjepit dia juga gak bisa kemana-mana terlalu jauh. Dan dia bakal ketahan sementara waktu. Dari tim Yudu dan juga tim Illuminate bakal puter-puterin. Tiga tim loh gak kunci Onyx. Ya, tiga tim kunci Onyx. Dan kita bakal lihat sisi yang lain terlebih dahulu Bigatron. Sudah mulai berpindah tempat lagi. Dan kali ini ada Orange di arah sekitar Bigatron. Walaupun masih terpaut jarak yang lumayan jauh. Dan ada beberapa bukit yang menghalangi Orange dan juga Bigatron. Kayaknya gak lama lagi mereka bakal ketemuan. Tapi yang lebih cepat bertemu harusnya sekarang antara Morb dan juga Black. Betul banget. Mereka sangat dekat dan kali ini dari tim Blacklist ya. Mereka punya keunggulan juga dari jumlah angkota 4 lawan 2. Dan juga ada gerusan yang bakal drop kali ini dengan kali 8 dan juga set Robocop. Yang tersedia untuk diambil. Yes, ada... Tapi jarang gak sih orang pake sniper entah itu car atau M24 di Sunhawk. Jarang. Kalaupun dipake DMR biasanya. Kayak Kebu dipake atau SKS kalau bisa ketemu lagi. Tapi biasanya kalo di Sunhawk ya, Kebu yang ada best sih. Kebu yang lag banget. Sekarang gak ada Mini kan? Gak ada. Kebu itu gantikan Mini. Iya. Kebu itu yang menggantikan Mini untuk di Sunhawk. Oke. Hanya M4 gak tergantikan. M4. M4 dimana-mana kayaknya ada. Pasti ada. Pasti ada. Di 4 map yang ada di PUBG Mobile semuanya ada M4-nya. Uh, matoy. Dia gak dapet DMR. Dia tappingnya pake AK. Iya, mau gak mau. Mau gak mau. Tapi tetep aja peluru 76. Ya tetep pelurunya peluru yang menyakitkan gitu loh. Peluru coklat ya. Betul. Oh ini mau kemana lagi coba pergerakannya. Monik bener-bener kehimpit banget. Sementara stalker yang akan ngebuka jalan. Dia sedikit mengamati kompon yang akan dituju untuk jalur rotasi berikutnya dari tim Orange. To Be juga sudah mulai melakukan pergerakan. Ini udah masuk di Blue Zone yang kedua. Betul. Mereka sudah menggeser juga mengambil kompon. Masih circle ya Pak Blue Zone. Circle. Blue Zonen belum gerak ya? Belum. Baru lagi Blue Zone kedua. Nutup juga. Dan sebenarnya mereka harus berlari 460 meter kurang lebih ya. Jadi jaraknya cukup jauh juga. Apalagi di Sunhawk lu gak ada kendaraan. Lu bakal dipantau dari sama sisi. Itu bakal buat tim 2 bad boy kali ini. Sangat-sangat mudah untuk di pick off. Ya. Sementara Secret juga melakukan set up dengan jarak yang lumayan jauh. Dimana I Shoot ditugaskan untuk menjaga area defensif. Dari perbukitan yang sudah dikuasain oleh tim Secret. Ini tugas yang berat untuk I Shoot sih. Ngelihat lawan yang ada di belakang itu bukan kaleng-kaleng. Illuminate. Terus bagian bukit seberangnya juga ada orang lain lagi. Ada Yudhu. Itu bukan lawan yang mudah untuk dihadapi seorang I Shoot. Sendirian di bagian belakang. Sendirian lagi ya. Tapi kalau untuk tim Yudhu sebenarnya waktu ya. Mereka tinggal bermain santai. Mereka gak perlu terlalu nge-push juga. Asal mereka konsisten aja untuk 2 round terakhir. Harusnya mereka bisa men-secure juara. Ini gue rasa poinnya udah sulit buat dikejar sama RRQ. Sulit. Apalagi dengan RRQ ditekan terus oleh tim-tim lain. Betul. Dan hari ini 2 round RRQ tidak perform dengan maksimal dibandingkan hari kedua dan hari pertama. Bahkan KUG nyalipin RRQ. Betul banget. Jadi harusnya ya mungkin saat ini 75 persen kemenangan ada di tangan Yudhu Gang. Lebih gede kayaknya. 80? Ya 80 lebih lah. Oke 80 persenan lebih persentase championnya di tangan Yudhu Gang. Asal dia main stabil 2 round ini dan KUG gak menggila. Atau RRQ gak menggila di 2 round ini. Oke ini apakah bakal menggila spraynya? KUG udah melihat pergerakan. Oh timingnya sedikit miss. Karena Nong Bim langsung turun dan ada spray dari balik batu. Belum sempat melakukan healing bahkan tidak ada boosting dari Nong Bim. Harus mengharap imbat memain. KUVET bakal maju ngepuss menuju ke arah batu pinggir pantainya. Naik ke bagian atas ada spray jump shoot dan sukses. Bye bye Nong Bim. Lumayan. Gue yakin si KUVET kesel tuh. Eh si siapa yang lagi nembak tadi? Lagi mau nembak? Temennya nembak gak kenal lagi. Itu udah miss banget. Karena tadi gue ngeliat kan waktu Zabrol, eh No Mercy di pick. Itu dari Black mereka nembaknya sesuai hitungan dan aba-abanya. Tiga, dua, satu tembak. Makanya knock Nnya cepet banget. Tadi nembak lagi gendir lagi gendir lagi hitung. Tiga, dua, rrrr. Padahal belum menyebut satu. Udah langsung liat ke sebelah. Bro, please. Belum satu nih. Belum satu ya. Diajarin kan ya. Yang dilawan IGELnya. Lu mau ngigel. Ya udah lah ya. Kalau IGEL sudah berkata-kata tuh kadang-kadang sulit gitu. Mau dikasih masukannya juga. Di game jangan deh. Di game jangan lah. Kalau udah kelar game baru tuh dibahas. Karena ketika lu ngebahas sesuatu yang penting di in-game. Malah takutnya nyulut mancing emosi. Gameplaynya malah makin berantakan. Habis blunder jadi makin blunder. Itu karena temen gue ya. Kalau lagi ada debat di dalam game. Nanya. Lu mau debat atau lu mau menang? Anjay. Itu udah. Wow itu statement yang bagus sih. Bukan mau main ya. Karena main tuh gak tentu menang. Betul. Lu mau debat atau lu mau menang sih? Gila. Itu tawaran yang bagus sih. Lu mau main atau lu mau menang? Mau main. Ya udah. Keluar. Main di klasik. Kalau lu mau menang. Berangkat ke stage. Menangin turnamennya. Anjay. Feeling good. Touch the star. Oke. Mikro Boy. Masih berada di tempat yang sama. Sepertinya kali ini kita ngelihat. Big It Run agak sedikit menahan rotasi mereka. Mungkin karena memang kompoen mereka enak untuk nahan circle begitu lama. Iya mereka kan ini lumayan enak ya. Mereka mengambil ujung dari kuari juga. Di sisi kirinya itu. Beberapa kompoen yang cukup high ground juga. Mereka juga bakal enak untuk nge-cover area tersebut. Dan masuk ke arah tengah circle. Bisa dibilang sekarang gambling nih. Bisa ke bagi empat sisi. Dia lumayan tengah juga. Dia lumayan aman untuk gerak kemanapun. Tapi kalau lu perhatiin. Dari semua tim yang bermain. ke arah tengah. Ini udah kayak main PMPL Indo. Betul. Kalau gue ingat omongannya Abi, dia kan sempat ngasih tau tuh perbedaan antara permainannya Indonesia sama permainannya Seah. Kalau Seah tuh mainnya di pinggir-pinggir circle. Kalau Indo, mainnya langsung ke tengah circle. Tapi kali ini gue ngeliat, seperti yang lu bilang tadi, PMPL Indo. Mirip-mirip? Hampir-hampir mirip. Mau tabrak ke tengah, ambil kompon, ambil perbukitan, dan langsung nge-stay semua. Mungkin hal ini terjadi karena emang tinggal dua round lagi. Jadi mereka gak ingin ngelepas kesempatannya. Balik lagi loh. Di PMPL, si final sini kan mereka semua bakal berkumpul. Ngumpul 16 tim, main, dan press poolnya kebagi rata. Betul. Secara jumlah tidak ya. Maksudnya kebagi rata itu, 1-16 semuanya dapet hadiah. Semua dapet ya? Cuma porsinya yang berbeda. Betul. Kalau gak sama, eh kalau semua sama sih bete. Yang juara 1, 2-3 juara terakhir bete banget. Ngapain gue try hard? Betul. Ngapain ngumpulin poin sampai 3 digit? Kumpulin aja 1 digit. Atau 2 digit udah cukup. Terusunnya tiap game? Enggak gitu juga sih bro. Itu pride pembawaannya. Bukan masalah hadiah lagi. Tapi pride yang diomongin. Kalau masalah tusun dan tidak tusun. Adil pas. Adil gak gitu-gitu juga sih. Nah ini better yang lain. Bakal masuk ke kandang. Ngetin Secret. Bakal tembak dari arah belakang. Tapi Biu-Biu cukup low. Ada sedikit balasan tembakan di arah mobil yang sedang berotasi. Hampir. Seaja membuat Biu-Biu tersungkur karena tanah. Langsung turun dari arah mobil. Zuli berada di bagian depan. Di depan Biu-Biu persis. Dan Biu-Biu sudah menyelesaikan proses healing yang dia butuhkan ketika darahnya low banget tadi. Betul. Kita bakal dari Biu-Biu sudah melakukan healing. Malah Boyka kali ini yang sekarat banget. Dibalikan keadaannya. Kita bakal dari Zuli bakal berlari dan ditembaki oleh seorang Aishus yang ditumbangkan. Tapi Aishus akan tumbang oleh tim Illuminate kali ini. Gue kira dapatnya... Arof dapetin satu pemain juga. Tapi ternyata ada Illuminate yang datang dari belakang. Dan Neckle defensif dari tim Secret. Dua pemain terjatuh. Satu dipulangkan ke arah lobby. Biu-Biu masih bisa merangkak naik dan ada sedikit tembakan-tembakan untuk menyelesaikan Biu-Biu ke arah lobby. Sehingga poin dari Illuminate bertambah satu lagi. Betul banget. Dan dari tim TS tinggal menyusahkan seorang Matoi untuk bertahan sebenarnya waktu ini. Tapi dari tim BTR kali ini mereka masih bertahan dengan empat anggota mereka. Zuli akhirnya terselamatkan oleh Illuminate. Betul. Diselamatkan oleh Illuminate dari sisi yang lain. Itu Secret yang tadinya unggul tiba-tiba. Oh my God. Sebelah kanan kita dari arah belakang tiba-tiba Illuminate ikut perang. Orang ketiga lagi-lagi. Berat banget ya? Berat banget. Terenak jadi orang ketiga ya? Betul. Sekarang kata si KP rasain apa yang gue rasain. Yes. Sama-sama last man standing. Semuanya di arah satu deret kompon yang sama. Iya. Di rumah yang berbeda. Si KP ngomong, bro ngetim gak? Bro kita bergabung yuk. Tapi masalahnya kelar gak ada kenok bisa revive nih. Kelar rasain ke lobby nih. Salong jangan ada pengkhianatan diantara Matoy dan juga KP. Sama-sama jaga barang nih bro yuk. Dia bakal naik atas meja. Saya lampu meja. Iya saya lampu meja jangan tembak saya. Uh pintunya. Lu gak ada pintu. Dia gak usah terpenggel gitu nih. Yes. Ini penting banget soalnya kalau kita ngomongin dari ngamanin satu shake. Atau satu rumah yang pintunya masih kebuka. Betul. Atau pintunya masih bisa dibuka tutup. Tapi enaknya misalnya ada pintu lu bisa mainin. Lu mau antara buka atau menutup. Betul. Karena kadang-kadang kalau orang masuk kompon sengaja dibuka. Biar orang tuh gak masuk. Yes. Dan itu mempengaruhi juga untuk area defensifnya. Supaya bisa nutup angle dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Tergantung XL pintunya. Iya XL pintunya. Tergantung dia mau buka keluar atau gak mau ditarik ke dalam pintu ya. Betul. Itu bakal ngebuka angle berbeda. Yes. Tapi ruginya untuk shake yang kita lihat sekarang atau rumah yang kita lihat sekarang yang ditempatin sama KP dan juga Matoy. Itu pintunya bisa hancur. Beda dengan pintu-pintu yang ada di area bootcamp. Itu besi. Itu besi. Gak bisa dihancurin. Mau ditembak segimanapun di granat kayak gimana pun gak bakal bisa hancur. Betul. Cuma bisa dibuka atau ditutup. Betul sekali. Dan kali ini kita bakal berpindah ke arah 2B. Bad boy. Baru dilihat. Dead shoot terkena shoot dan langsung tersungkur. Begitu saja. Illuminate. Bermain dengan sangat lepas sepertinya untuk Sanu kali ini. Galak banget tuh ini. Dia berkali-kali mendapatkan target yang dilihat. Langsung dikenok begitu saja. Bahkan Kwok tidak sempat untuk melakukan backup fire. Dua orang kenok begitu saja. Dilempar bertambah. Satu lagi last man standing dari tim 2B. Dan sepertinya 2B tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Langsung dipulangkan. Bersamaan dengan Golden Cat. 16 dan 15. Posisi Golden Cat dan juga 2B. Wakam benar juga Artimilumet yang sedang berada di low ground. Martin lumayan low karena beberapa teman-temannya dari seorang hijrah. Tapi belum sampai tertumbang Martinnya kali ini. Masih bertahan sementara waktu. Betul. Dan ini udah masuk di circle yang keempat. Circle yang keempat. 5 detik lagi Blue Zone akan menutup dengan posisi standing saat ini. You Do, KOG, RRQ. Masih di top 3. Lalu menyusul Team Secret, Bigatron, Illuminate, Talent, Morph, YG, dan juga 2B. Betul. Kalau better chicken gak ini pas? 20 poin. 20 poin dia bisa naik ke nomor 2. Jangan catatan KOG dan RRQ dan juga TS itu bermainnya gak gemilang. Betul. Tapi sebenarnya kita ngeliat perform Indonesia bakal semakin meningkat lagi. Kalau tim-tim dari Thailand ini sudah mulai dirontokin satu persatu. Betul. Susah kalau mereka dirontokin ya. Yes. Karena kalau 3 tim Thailand ini masih ada, 4 tim Thailand ini masih ada itu agak sedikit sulit untuk ngehajar dan mendapatkan chicken dinernya. Betul. Wah ditabrak. Gila Arof, Barbar Gaming Israel. Ini pasti instruksi dari Boeke bakal ada flank dari sebelah kanan. Rogi hampir. Saja gak akan mendapatkan satu. Tapi ketika dia masuk sudah ada pemain KOG yang menunggu. Sementara hijrah gagal menyelesaikan tugasnya. Matoy. Matoy datang dari belakang dan masih bisa berdiam diri. Apakah Matoy disini bakal mengambil keuntungan di tengah-tengah pertarungan antara KOG dan juga Bigatron Arof. Arof YOLO banget sih tadi. Iya. Dia udah tabrak. Bener-bener dia ngikutin kata-kata lu pas. Terobos aja lah. Terobos aja lah. Itu udah gak pake mikir-mikir lagi. Kendaraannya langsung digaspol. Seperti yang dilakukan oleh Bigatron Red Alien. Saudara dari Arof yang sudah mulai offensive lagi dan mendapatkan satu persatu pemain dari tim Orange. Betul banget nih. KOG ternyata gak bakal rata cepet ya pas. Betul. Poin-poin tambahan. Betul akan harus mengejar KOG lagi kali ini. Padahal tadi tinggal dikit lagi tuh. Kalau rata itu Betul punya chance banget. Jadi satu-satu ya? Tinggal satu-satu kan ya? Apa dua-satu ya? Satu. Tinggal hijrah salah satu orang lagi di dalam rumah. Dia Rocky sih. Dia Rocky udah mau menang. Malah voting. Pas dia voting masuk ada pemain di dalam rumah. Iya. Ya sudah. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi ya? Ini battle royale soalnya kan? Di setiap sisi harus dijaga dan lu gak boleh lengah sedikit pun. Bahkan KOG gak kehilangan satupun anggota mereka. Semua berhasil revive. Betul sekali. Bigetron dapet area yang paling tinggi untuk Red Alliance kita dan Luksy langsung mengamankan satu pemain lagi. Akankah kali ini baru mau bilang akankah Onik bisa bertahan lebih lama lagi tapi tiba-tiba kill fitnya nongol. Dan kill tambahan untuk tim KOG ya? Betul. Pelan-pelan. Wah ini nahan box nih. Ini enak nih. Harusnya bisa dapetin dua kill. Harusnya bisa dapetin dua kill. Luis bocor. Betul. Itu udah gak akan bisa di-revive. Tinggalkan dah. Ke Martin ke Pressep? Ya gue gak tau apa yang terjadi dan wow! Oke. Mati semua. Oke. 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 Tidakin diri sendiri. Ajaib. Sepertinya untuk match kali ini ada banyak tim yang blunder tentunya. Wah KOG ketemu BTR. Oke ini dia saatnya. Siapapun yang menang disini akan sangat mempengaruhi posisi standings. Betul. Microboy akan kenok sementara waktu tapi harusnya masih cukup aman disisi belakang tapi zona pun akan bergerak. BTR udah ketahuan posisi ini. BTR bakal sangat-sangat ditekan oleh tim KOG. Ya tapi sebenarnya Pimay bisa menjadi bala bantuan juga untuk The Gatron. Box ya? Betul. Dari terlawan jadi teman. Ya. Ketika tadi udah di-dari talk ini jadi teman aduh baru dibilang jadi teman tiba-tiba Loki diamankan begitu saja. Ini yang gue suka dari KOG ya. Kontrol mapping mereka ketika mereka maju itu bagus banget. Setiap sisi mereka cek. Belakang mereka pun dicek. Dipastikan bahwa mereka aman. Gak sembarang kayak wah zona udah mulai gerak nih kita harus maju tabrak aja garis lurus gak usah ngeliat-liat belakang. Tapi mereka bener-bener aware dengan area sekitar mereka. Step by step mereka. Betul sekali. Dan Zuxi pengkenok kali ini dan PTR sedikit tertekan Microboy akan ikut tumbang juga kali ini ya. Bukan hal yang bagus men. Ini udah mulai ngelock angle ke arah Luxi pantatnya udah mulai kelihatan jadi last man standing dari Bigetron Red Alliance. Dan healingnya sangat-sangat terbatas kali ini apakah Ryzen dapat keselamat dari ceritaan tim KOG. Ini bakal maju perlahan-lahan. Ryzen masih menunggu timing. Dia bisa mendapatkan shootnya. Reload terlebih dahulu. Healing terlebih dahulu. Jangan buru-buru. Ryzen tenang. Masih bisa bertahan tentunya untuk kali ini. Dan akan dicek kembali. Di belakangnya ada talent yang akan menunggu pergerakan dari Ryzen. Through the smoke yang tidak konek kemana pun bakal langsung dipik. Begitu saja ada Yudhu. Yang mengambil keuntungan dua orang genok dari tim KOG. Sementara Ryzen masih berusaha untuk mendapatkan healingnya dan konsep diamankan juga tersandwich oleh Bigetron dan juga Yudhu. Mau bergerak ke arah mana Ryzen tidak boleh terlalu fokus untuk melakukan finishing point karena dia harus melakukan healing. Last man standing Bigetron tidak boleh gugur sekarang. Betul banget. Ryzen akan coba secure beberapa kill tambahan kali ini. Tinggal beragang tersisa. Tapi beragang. Dapatkan dia di pick off oleh Rensky kali ini? Dona akan menghimpit BTR. Dapatkan dia kabur? Kayak abi gak bisa deh. Gak bisa. Ini gerak dikit pun bakal sulit banget. Oh mati. Rensky dapet satu. Tapi dia gak ada waktu untuk bandage. Dia bandage. Dia masih bisa bandage. Dia masih bisa bandage. Dan Bigetron masih ada. Ryzen masih ada. Dan Rensky sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Morp di posisi ke tujuh kali ini. Biketron masih bisa bertahan hingga di posisi ke lima besar. Betul. Ini tumbang lagi. Salon juga lagi di Benzona. Gua masih ngeliatin. Gua masih ngeliatin live yang ada di sebelah kanan layar. Iya. Ini kalau mati. Naik lagi nih abi nih. Iya. Naik lagi pasti. Ini udah one on one. Ini last man standing figure. Ayo maju dong ini. Majuin. Biar masuk top four. Dia pengen nyatu sama smoke. Dia pengen nyatu sama smoke. Figure. Figure tenang. Figure ada Tamiya juga yang udah mulai set up. Sekarang Ryzen juga ketahuan. Ketahuan. Karena masih ada Drax yang nunggu bagian belakang dari Yuduga yang lempar granat mencukar Ryzen. Ryzen kan berhasil masuk dalam circle ternyata. Tapi dua granat yang dilepar itu bakal ngebuat Panik dan Fredo melakukan follow up dengan sangat cepat ke arah Drax. Betul. Sangat sekali ya BTR kali ini. Dia unggul sih poinnya harusnya melawan KUG. Unggul gak ya? Dengan jumlah kill dia? Killnya gue tidak terlalu... Killnya berapa sih? 7? 5? Gue gak liat tadi. Gue juga gak terlalu memperhatikan masalah itu. Karena gue udah fokus dengan fight yang terjadi aja tadi. Gue untuk fokus ngeliat killnya udah kebuang waktunya buat ngeliat yang lain. Tapi Yudu 11 kill lagi dan lagi. Dua digit kill. Vigor akan menjadi orang ke-12 yang diamankan oleh Yudu. Betul. Ini bakal jadi... Dua tim yang tersisa. Ya chicken lagi sih Yudu. Ya ini chicken lagi Yudu. Gila Yudu bener-bener keren banget mainnya untuk di si final sekali ini. Udah beda banget sih timnya. Beda banget timnya. Kalau gue jadi owner-nya atau gue jadi manager-nya ini roster bakal gue pertahankan. Ya. Sampai season 2. Gue pernah ketemu owner sih. Waktu PMC pertama. Oh dia dateng ya? Dateng. Oke chicken. Langsung dilempal. Langsung di gaspol gitu saja.